selamat pagi Wikipedia tercatat berdasarkan sensus penduduk 2010 itu Indonesia jumlah penduduknya itu menempati peringkat 4 terbesar di dunia ada sekitar 238 juta penduduk di Indonesia tentu saja itu jumlah yang sangat besar ya jumlah yang besar artinya potensi yang ada di dalamnya juga besar betul atau betul saudara-saudara? loyo semua loyo ini potensi yang tidak terbentuk dengan baik jadi jumlahnya besar potensinya besar tapi ada satu hal yang bikin saya miris saya kadang-kadang merenung nih berpikir kenapa dari potensi sebesar itu kok belum ada yang memain bola yang sejamu Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi kenapa dari sebanyak itu gak ada pengusaha-pengusaha yang cetar membahana kayak Steve Jobs atau Bill Gates saya jadi merenung kenapa kira-kira terus saya mencoba bersemain di 5 bulan dan menemukan jawabannya ternyata jawabannya bukan karena infrastruktur dan lain-lain sebenarnya itu bisa dibilang cuma pengambil hitaman dari kita aja jawabannya itu ada di diri kita masing-masing sangat dekat dengan diri kita itu masalah mentalitas sikap mental kita terhadap mimpi kita mentalitas kita dalam bermimpi ada 2 hal yang saya catat disini menjadi kekurangan orang Indonesia dalam bermimpi yang pertama adalah Ababil Ababil ini bukan ABG Labil ya saudara-saudara Ababil ini artinya anak bangsa Labil anak bangsa Labil ini salah satu sifat orang Indonesia dalam bermimpi yang buruk karena orang Indonesia kecederungannya ketika bermimpi mereka setengah-setengah jadi gak total mereka bercita-cita nih jadi pemain bola tiba-tiba mereka dengar temannya ada yang susah jadi pengusaha temannya ada yang kerjanya enak nih jadi pemain kantoran jadi di jalan impian mereka mereka belok dulu tuh jadi bekerja kantoran akhirnya impian utama mereka yang sebenarnya menjadi patient utama mereka mereka tinggalkan begitu aja jadinya orang Indonesia gak ada yang mencapai top of level dari cita-cita mereka mereka selalu berbelok-belok dimana trend itu ada itu lah latah dalam artian bukan latah kalau dikowel terus ayam-ayam-ayam gitu ya tapi latah kalau misalnya disini ada trending pengusaha wah pengusaha hebat banget padahal sebenarnya dia pengennya di atas film tapi karena teman-teman yang ngomong sana sih pengusaha itu enak akhirnya dia beloknya jadi pengusaha padahal belum tentu dia sukses dan mungkin kalau misalnya dia terusin karir filmnya dia bisa jadi cuman idepnya Indonesia mungkin nah itu yang mentalitas pertama di Indonesia ya itu ababil yang jelek banget yang kedua itu ada kepo tapi ini kepo-nya kronis gak cuman pengen tahu urusan orang tapi pengen ngubah urusan orang pengen ikut campur urusan orang coba ada bayangan kadang-kadang ini ada yang alasannya karena dia emang iri tapi ada juga alasannya yang karena cinta yang cinta nih yang paling bahaya terus saya bapak-bapak ibu-ibu biasanya mereka udah sukses merasa jalur hidupnya itu nyaman mereka bilang ke anaknya nah kamu jadi dokter aja bapak dapat duit banyak bisa nyoklatin kamu jadi dokter padahal sih anaknya sebenarnya pengen jadi seniman ini kadang-kadang salah dari orang Indonesia semua orang itu berhak bermimpi semua orang berhak mempunyai cita-cita tapi kadang-kadang orang tua sendiri mungkin karena sakit cinta sama anaknya dia gak melihat bahwa anak-anak mereka itu punya mimpi-mimpi yang luar biasa yang bisa mengembangkan Indonesia jadi saudara-saudara sekalian kalau kita pengen punya Christiano-Nonaldo-nya Indonesia kita pengen punya Bill Gates-nya Indonesia alangkah baiknya apabila kita menyingkirkan dua aspek mentalitas negatif dalam bermimpi tadi yaitu ababil dan kepo kronis itu dengan menghilangkan itu insya Allah semua bunga yang ada di Indonesia ini bisa berkembang dengan lebih indah dengan lebih harum dibandingkan dengan negara-negara lain dan satu hal yang harus kita ingat adalah untuk selalu bermimpi besar dan memperjuangkan mimpi kita itu sekuatan agar dan jangan lupa untuk menghormati mimpi orang lain karena kalau saudara-saudara bisa berpikir bahwa sebenarnya mimpi-mimpi Anda mimpi-mimpi saya mimpi-mimpi kita semua ini adalah oksigen untuk bahasa Indonesia agar bisa terus bernafas dan terus berlari menjadi antar depan di persaingan global pada saat ini itu saja di saya selamat pagi semuanya selamat pagi terima kasih selanjutnya selamat pagi